Kami percaya ada sentuhan, satu sentuhan dari surga, dan itu akan mengubah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hanya butuh sentuhan dari tangan-Mu yang berlubang itu, dan kami tidak akan pernah sama lagi. Hamba berdoa hari ini, malam hari ini, kau bicara kepada umat-Mu yang kau kasih, minta roh hikmat wahyu dan pengertian. Buat kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, dan buat kami Tuhan bukan hanya mendengar apa kata orang, tapi mata kami memandang wajah. Hamba berdoa minta roh hikmat wahyu dan pengertian turun di tengah-tengah kami, dan ajari kami dari firman. Dan kami berdoa dan kami tidak akan pernah sama lagi. Kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus, dan setiap saudara yang percaya berkata, amin. Silahkan saudara duduk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin sampaikan satu firman kebenaran firman Tuhan, yang suatu kali saya ini sedang nonton Youtube, video dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, tapi beliau sudah dipanggil Tuhan pulang, kena kecelakaan pesawat, dan kemudian, tapi dia diakui oleh Ben Hin sebagai salah seorang pengajar yang hebat. Dan pada saat hamba Tuhan ini sedang menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba dia kutip satu ayat firman Tuhan yang menurut saya, saya belum pernah hamba Tuhan siapapun mengkotbahkan ayat ini. Tapi di dalamnya, ada satu kebenaran firman yang cukup luar biasa, yang membuka mata rohani saya, yang akhirnya suatu kali saya pernah kutbakan ini di Surabaya, dan ada seorang ibu yang hutang sampai 5 miliar dia datang kepada saya berkata, Pak, kalau saya ngerti kebenaran ini, saya gak perlu takut lagi. Ada sesuatu yang mendongkrak hidup saya, ada sesuatu yang memberikan saya pengharapan, karena saya ini habis-habisan, saya kehilangan semuanya, gara-gara uang saya dimakan sama orang. Hari ini saya ingin sampaikan kebenaran firman itu, Tuhan tahu ini di hati saya berhari-hari, dan kemudian saya siapkan beberapa bahan, nanti kalau mungkin waktunya cukup, saya akan tunjukkan satu klip juga, kalau sampai waktunya cukup, satu klip yang saudara perlu lihat, siapa kita ini di dalam Tuhan. Kita ini perlu mengerti who you are in Christ, kita ini siapa di dalam Tuhan. Saudara ini apa yang kau miliki di dalam Tuhan, saudara harus tahu. Dan ke depan saudara ingin mendapatkan apa di dalam Tuhan, saudara harus ngerti. Dan malam hari ini izinkan saya, menyampaikan sesuatu yang mungkin mudah dicerna, atau mungkin buat saudara sulit dicerna, tapi mari tangkap saja, tangkap remanya, dan saudara akan terima kebenaran ini, dan akan mengubah hidup saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Mari kita lihat bersama di kitab Yesaya pasal 46, ayat 9 sampai 10. Di Yesaya pasal 46, ayat 9 sampai 10, saya ingin coba terjemahkan saja langsung dari bahasa Inggrisnya. Saudara mungkin kalau lihat di bahasa Indonesia, ini agak sedikit berbeda, tapi tidak jauh-jauh berbeda. Tapi ada satu pernyataan Firman yang cukup gamblang dan jelas, dan saya kasih garis bawah ini di sini. Alkitab berkata, ingat, remember the former things of old. Alkitab berkata, ingat akan kejadian di masa lalu. Dan Firman Tuhan berkata, for I am God, aku adalah Tuhan. Dan dia berkata, and there is no other. Alkitab berkata, aku adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Tuhan itu menyatakan dirinya, ini di kitab Yesaya. Tidak ada yang lain. I am God, aku itulah Tuhan. There is none like me. Tidak ada yang seperti aku. Jadi Tuhan mau berkata kepada saudara, enggak ada seperti Yesus Tengar. Tuhan manapun, enggak ada. Terus ayat ini bagus sekali. Saya garis bawah ini pakai warna kuning. Declaring the end from the beginning. Ayat ini mau berkata gini, aku ini Tuhan, aku yang awal dan yang akhir. dan aku menyatakan akhir dari awal. Aku sudah memberitahu akhirnya, ujungnya seperti apa, dari mana? Dari awal. Dan firman Tuhan berkata, and from the ancient time, that I had not yet done, apa yang belum pernah terjadi, I am the first, and I am the last. Akulah Tuhan yang awal, ini awal saudara. Dan akulah Tuhan yang akhir. Di sini. Kalau saudara lihat ayat ini, dan firman Tuhan berkata, my counsel shall stand, firmanku akan tetap berdiri, dan aku akan melakukan dengan kerinduanku, with my pleasure, from very beginning, dari awal, telling you what the ending will be. akan memberitahu, ujungmu itu seperti apa. Jadi dia Tuhan yang awal, memberitahukan akhirmu, ujungmu itu seperti apa. Kalau ada orang berkata, ada takdir. Di dalam Kristus, takdir orang bisa dirubah. Tapi dia Tuhan, rancangannya itu dari awal, I am declaring, the end, akhir, dari awal. Aku udah tahu, ujungmu kayak apa, jadimu seperti apa. Tuhan saudara. Kalau orang Kristen ngerti, bahwa ujungnya seperti apa. Mungkin di sini saudara difitnah, saudara ditipu, dimakan duitnya, ngalami gejola-gejola di sini. Tapi kalau saudara ngerti akhirnya, saudara takut gak? Dan dia Tuhan, yang tidak pernah gagal, dan tidak bisa gagal. Karena dia Tuhan. Salah satu ucapannya, sering saya ucapkan adalah, he is the perfection. Dia itu sempurna. Gak ada salahnya. Tuhan itu tidak mungkin menciptakan saudara, eh maaf, kamu itu produk gagal. Gak ada. Dia Tuhan dari awal, aku adalah yang awal, dan akulah yang akhir. Aku ini alpha, dan aku ini omega. Dan aku akan memberitahu engkau, akhirmu, ujungmu, seperti apa. Dan itu hari depan, yang penuh pengharapan. Mendiang Bapak Petrus Agung pernah ngomong sama saya, bagus sekali. Dia bicara begini, Ingki, kamu itu, kalau baca buku, baca awalnya, baca semua tokoh-tokoh karakternya, kemudian baca tokoh-tokoh antagonisnya, setelah itu baca akhirnya. Kenapa Pak? Kamu baca gak mules. Itu cerita mau digoyang kayak apa? Hidupnya, mau masuk penjara, ditipu, habis-habisan, sampai di emperan, gak bisa makan, gak apa-apa. Kamu ngerti akhirnya kok? Happy ending kok, jadi pangeran kok. Betul gak? Kalau saudara menonton film, film yang ngeri misalnya, lakon itu menangkiri, orang Jawa bilang. Jaguan itu menang terakhir. Disini mumpu dibuat kalah, masuk penjara, diombang ambing, sudah mau mati, mau mati-mati lho, kok ngerti, kok sudah tahu akhirnya. Gak mati. Happy ending kok, jadi pangeran kok. Itu Tuhan. Dia Tuhan, yang dari awal, menyatakan ujung, akhirnya seperti apa? Dia sudah tahu. Oma ini datang ke saya, saya ini dimakan, saya lima miliar loh, habis-habisan gitu. Mau pahit, mau marah sama orang itu, sudah kebacut. tapi waktu saya dengar verman, ujungku kayak apa? Bapak yang ngomong, amin, saya pegang. Saya pegang. karena dia Tuhan, tidak bisa gagal, dan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia, terhadap aku. Begitu host yang saya makan ini, muncul ayat ini, saya berkata, amin. Saya sedang di sini, di perjalanan saya. Tiba-tiba ayat ini berkata, kau penolongku, tidak usah takut. Tidak ada manusia yang bisa, menyentuh hidupmu. Ayat ini bicara lagi, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak usah takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia, terhadap aku. tidak bisa sentuh aku. Jalan. Pertanyaannya adalah, bisakah kau percaya, pada saat Tuhan berbicara, hanya dengan pemakai hosti. Orang Kristen saya bilang, gak audible oh pak. Gak akan Tuhan bicara audible dalam hidup. yang penting adalah pada saat dia berbicara, kau tangkap. Pada saat dia berbicara, dengan getaran yang sangat kecil, yang seperti tiga triwira berkata, oh raja ku ini sedang bergumam. Daud gak pernah minta air dari periki Bethlehem. Dia hanya bergumam. Dan tiga triwira itu, bisa menangkap hati Daud. Pertanyaannya saudara, pada saat Tuhan, sedang bergumam, dengan getaran yang sangat kecil, seorang tahu dan tangkap tidak. Saya pegang ayatnya. Pada saat engkau berdiri di atas firman Tuhan, dia Tuhan, akan berdiri buat saudara. Kalau engkau dari di tengah, mengalami sesuatu yang tidak enak, jangan langsung menilai, kok seperti ini Tuhan, itu belum ujung. Dia hanya didik saudara. Level of trust saudara itu sampai di berapa lama, berapa jauh dengan Tuhan. Ketergantunganmu kepada Tuhan seperti apa? Apakah engkau seperti domba, yang mendengarkan suara gembalamu. Pakai hosti, dia sedang bicara. Kemarin malam, istri saya kotbah. Kok bisa kotbah pak? Minta sendiri, saya kaget. Di Sabtu aku mau kotbah. Kapan kamu mau kotbah lagi? Saya dengar kotbah itu terakhir kali dia itu, waktu kita masih single. Dia kotbah galaknya, minta ampun. Saya di alter call sama dia. Kemarin dia ngomong sama kotbah, oke, aku duduk paling depan. Kalau anak yud, seperti pemimpin yud yang baru, kalau dua anak yud yang ketua yud kotbah, saya selalu di belakang. Kenapa? Kalau saya duduk depan, dua orang ini terintimidasi, lihat saya. Makanya saya duduk di belakang. Tapi kalau istri saya yang kotbah, saya duduk depan, dia mengintimidasi saya. Saya dibuli habis kemarin sama dia. Tapi dia cerita, enggak, enggak dibuli lah. Dia cerita, aku boleh cerita ini, aku boleh cerita, cerita saja, cerita semua, cerita. Ceritakan semua, rame kemarin. Dan kemarin pada saat dia kotbah, saya diberkati sekali, tiba-tiba istri saya cerita dengan sesuatu yang sangat simpel, tapi orang Kristen tidak memperhatikan. Siapa percaya di sini adalah anak, kita adalah dombanya Kristus, sangkat tangan tinggi-tinggi. Apakah ada singa di sini? Apakah ada macan di sini? Bukan ya? Serigala enggak ada ya? Kita semua domba. Tuhan mengumpamakan jemaatnya seperti sekor domba. Surah tahu, istri saya kemarin cerita bagus. Domba itu ternyata adalah hewan binatang yang paling hampir sama dengan sifat manusia. Dan domba itu, dia cerita bagus sekali, domba itu adalah binatang yang paling gam, paling sulit dipelihara. Rewelnya minta ampun. Banyak orang Kristen rewel sama Tuhan ya. Wangel, aten-atennya susah banget. Kalau kepanasan mati, kalau kedinginan mati. AC-nya kok sumuk tau Pak? Kita akan bersih. Kok kadem? Nanti besok, ini kalau sudah dipasang semua, sudah besok jangan kaget. Ini besok kalau sudah dipasang semua, siap-siap pakai jaket semua. Dingin pasti sih. Sekarang kok sumuk tau Pak? Nanti tunggu tanggal mainnya. Tak buat dingin, minus 80. Seperti domba, rewel. Panas, panas enggak tahan. Dingin enggak tahan. Memang begitu sih necernya, domba. Domba binatang itu seperti, dan kita ini seperti domba. Yang kedua, domba itu ternyata enggak gampang dipelihara, tidak bisa terlalu panas, dan tidak bisa terlalu dingin. Tapi yang luar biasa, domba ini ternyata binatang yang matanya tajam. Jadi dia itu bisa melihat kanan kirinya dengan sangat jelas. Domba itu matanya tajam. Makanya Yesus berkata begini, kalau matamu tidak tertuju kepada Yesus, kok banyak lihat kanan kiri. Dalam perjalananmu pada dari awal sampai akhir, kok terlalu banyak lihat kanan kiri. Dan itu jurang, dan itu menakutkan. dan itu mengerikan. Biarlah mata kita tertuju pada gembala kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, domba itu adalah binatang, yang telinganya sangat tajam. Dia mendengar sangat tajam. Dia mendengar sangat jelas. Dan domba adalah binatang yang telinganya itu harus diurapi. Kalau sudah pernah ke Israel, nanti kalau sempat tolong siapkan klipnya ya, domba. Siapkan klipnya dulu tentang domba. Nanti kalau sudah ngerti, pada saat kami pergi ke Israel, domba itu selalu diurapi telinganya oleh gembalanya. Kenapa? Ternyata saking telinganya bisa mendengarkan suara begitu tajam. musuh terutama dari domba adalah lalat. Saya pernah pergi ke Israel dengan istri saya. Dan ternyata musuh paling besar dari domba adalah apa? Lalat. Begitu dia di duduk situ, dia diem begitu seperti itu, dan kemudian domba ini hanya diem, lalat mulai bunyum. Dan telinganya sangat terganggu. Terlalu bising. Telinganya terlalu tajam untuk mendengarkan suara gangguan. Makanya kita pernah dengar kodbah, dengarkan voice bukan noise. Banyak noise di sekitar domba. Dan itu domba harus diurapi telinganya, di minyak. Supaya lalat tidak bisa mendekat. Saya cerita, kamu buka mulut di dekat orang yang banyak lalatnya, langsung lalat bisa masuk. Dan lalat itu biasanya bertelur di telinga domba. Kalau sudah bertelur, telurnya menetas, kemudian domba itu akan, kemudian telur latar itu menetas di telinga, domba itu akan kesakitan, terlalu bising ada suara begitu, saking tidak tahannya, domba itu ternyata gampang stres. Seperti orang Kristen. Kalau sudah stres, kepalanya di jeduk-jeduk domba itu. Untuk diri. Berarti sudah ada yang jeduk-jeduk kepala ini. Kenapa domba tidak bisa mendengarkan noise? Dia tidak bisa mendengarkan suara-suara yang bising. Pak hati-hati lu, pak hati-hati lu, pak hati-hati lu, pak. Tiap hari hati-hati, hati-hati, hati-hati. Lama-lama stres, jeduk-jeduk kepala ini. Itu domba. Pak Gita berkata apa? Dombaku mendengarkan suara gembalanya. Domba itu mendengar suara gembalanya. Domba itu mendengar suara gembalanya. Telinganya terlalu tajam. Jangan dengarkan suara dunia. Dengarkan suara gembala. Amen. Kita ini dombanya Kristus. Yang kelima, domba itu gak bisa hidup sendirian. Jadi orang Kristen, jangan jadi Rambo. Oh, aku bisa sendiri, pak. Dengan Tuhan sendiri. Ini, ini, ini. Domba itu punya sifat. Dia tidak pernah bisa sendirian. Kalau seekor domba ada di padang rumput, atau di gurun, sendirian. Siap dimangsa. Sama singa dan beruang. Domba itu hidup dengan berkelompok. Orang Kristen jangan suka sendirian. Apalagi topo masuk di gua. Orang Kristen harus punya sahabat dan teman. Dan saudara akan dilindungi. Yang terakhir. Domba itu tanpa gembala. Gampang sekali tersesat. Domba itu tidak bisa menentukan arah langkahnya. Dia butuh suara gembalanya di depan. Tadi kan ngomong. Ini ya, ini ya. Kalau sudah nanti dengarkan jelasan di HP saya. Itu suara orang pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu nirukan suara gembalanya. Persis suara gembalanya. Tidak ada satupun domba pun yang bergeming. Tapi begitu gembala yang asli, dia suarakan suara yang sama, langsung itu domba mengikuti. Tapi banyak orang Kristen hari ini tidak mendengarkan suara gembalanya. Tapi dia dengarkan suara dunia. Ingat saudara, dengarkan suara gembala. Domba selain dia gampang sekali tersesat. Domba itu selalu gampang sekali menyerah. Saya beritahu, jangan gampang menyerah. Ikuti gembalamu. Dan kau akan dibawa ke tempat padang rumput yang hijau. Amen. Jangan dengarkan suara yang lain. Dengarkan suara Tuhan. Mari kita lihat bersama di kejadian tiga, ayat yang kelima belas. Pada saat Tuhan tahu, manusia jatuh dalam dosa. Dari set pertama kali di awal, Tuhan itu mulai bicara kepada manusia. Dia berkata begini, aku akan mengadakan peperangan antara manusia dan setan. Dalam bahasa Inggrisnya berkata, I'm declaring war between you and the woman. Aku nyatakan perang antara aku dengan manusia. Dengan setan. Saudara saya beritahu, begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung ngerti. Saya tanya kepada saudara, Yesus mati di salib itu kapan? 2000 tahun yang lalu kah? Tidak. Yesus bukan mati 2000 tahun yang lalu. Saudara kalian lihat ayatnya, Yesus sudah mati. Sejak dunia itu belum dijadikan. Kok bisa pak? Saya waktu baca, baca. Apa benar? Benar. Nanti kita lihat ayatnya. Alkitab berkata, kalau engkau ngerti akhirmu, ujungmu seperti apa, kau tidak akan pernah takut. Kau mau jatuh, kau mau terpleset, kau mau terpelecok, jalanmu mulai gak enak. Orang mulai tipu saudara, orang laporkan saudara ke polisi, orang mulai fitnah saudara, saudara terbuang, saudara tidak ada yang memperhatikan. Kau baru di sini, kau harus tahu, ujungmu adalah happy ending. Pak kum benar, baca awal sama baca akhir. Kalau engkau ngerti akhirmu, engkau gak akan merasa takut, kau digoyang seperti apapun di tempat ini. Betul? Setiap kita, dia Tuhan adalah the master plan. Dia Tuhan adalah sutradara. Kalau di panggung cerita itu, ada dalang di belakangnya. Kalau sebuah cerita, mau digoyang seperti apa? Ada sutradaranya. Siapa Pak sutradaranya? Tuhan Yesus. Dia sutradara atas hidup kita, dan hidup saudara. Mari kita lihat bersama kita, Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8. Tadi saya katakan, Yesus itu mati kapan? Yesus itu mati sejak, dunia belum dijadikan. Niat. Setiap orang yang namanya, tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Of the lamb that was slain dari domba, yang sudah disembelih, before the foundation of the world. Kristus sudah disembelih, sebelum dunia dijadikan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya, tidak tertulis dari sejak dunia dijadikan, di dalam kitab kehidupan dari anak domba Allah yang telah disembelih. Bahasa Inggrisnya berkata, dari domba that was slain from the foundation of the world. domba Allah namanya Yesus, sudah disembelih, sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah ngerti, pada saat dia belum menciptakan dunia, belum menciptakan bumi, nanti Yesus akan disalib. Tahu gak? Tahu. Setiap kali ada imam yang sedang memercikkan darah masuk ruang maha kudus, Bapak lihatnya bukan domba, lihatnya siapa? Yesus. Setiap kali masuk ke ruang maha kudus, dia percikkan darah di depan pendamaian, Bapak gak lihat dombanya, dia lihat siapa? Yesus. Yesus sudah disembelih. Before the foundation of the world. Yesus sudah disembelih sebelum dunia itu dijadikan. Bapak sudah punya plan ke sana. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Satu kali ada seorang akrobatik. Dan aku akrobatik ini orang yang sangat terkenal di Kanada. Dia buat sebuah sensasi, akan memasukkan namanya dalam kitab, dalam buku kehidupan, dalam buku Guinness Record. Dia panggil semua orang, dan kemudian dia bicara begini, nanti kalian perhatikan, saya akan tulis namaku orang yang pertama kali berani berjalan di atas kawat atau tali, yang melintasi dari air terjun terbesar di seluruh dunia. Sekali meleset, aku jatuh pasti mati. Dan kemudian orang ini berkata begini, dia panggil seluruh wartawan CNN, semua dipanggil surat kabar di Kanada, dia panggil semua. Terus kemudian di ujung tali sebelum dia melintas, dia bertanya kepada orang-orang, apakah kalian percaya? Kalau nanti aku lewati itu, bahwa aku tidak akan jatuh. Semua berkata, percaya. Kami lihat aksimu berkali-kali di TV, dan kau tidak pernah jatuh dari tali itu. Apakah kalian percaya? Aku melintasi hanya membawa tongkat di tanganku, dan aku pasti tidak akan jatuh. Semua berkata percaya. Kemudian dia mulai berjalan, dia berjalan, dia berjalan, dia berjalan. Kanan kiri jurang, kanan kiri adalah air terjun yang sangat besar. Dan sampai di ujung, dan semua bertepuk tangan, semua berdiri. Dia ucapkan sekali lagi, dia ambil maiknya, apakah kalian percaya? Aku kembali lagi berjalan ke sana, dan aku tidak akan jatuh. Semua berkata, ya aku percaya, pasti kau bisa. Dia jalan lagi. Begitu dia jalan, dia berjalan, dia berjalan, sampai di ujung, semua orang bertepuk tangan. Dan gue ini rekod buku, menulis orang-orang yang melakukan aksi yang ajaib. Dia tercatat namanya di situ. Tiba-tiba soal akrobatik bertanya kepada hadirin, diantara kalian, kalian percaya tidak? Kalau aku bopong seorang anak kecil, umur tiga, di bawah lima tahun, aku gendong dia, memakai tongkat, dan aku berjalan, dan aku tidak akan jatuh. Semua orang hadirin berkata, percaya. Banyak seperti orang Kristen, sudah percaya mucijat? Percaya. Sudara ngalami mucijat? dan dia bertanya, percaya enggak? Kalau aku gendong, pasti dia enggak akan jatuh. Percaya. Pertanyaannya adalah, anak siapa yang boleh saya gendong? semua hadirin senyap, tidak ada yang berbicara. Anaknya dipegangin semangat, jangan angkat tangan ya, jangan angkat tangan. Katanya saudara percaya. Berani enggak engkau mempertaruhkan, kepercayaan mu, di atas pundakku. Orang mulai ngomong, sepandai-pandainya tupai melompat jatuh. Berapa banyak orang Kristen dengan Tuhan mulai, level of trust-nya mulai begitu. Tidaknya Tuhan enggak akan tolong saya. Selamanya saya akan sakit seperti ini, dan enggak akan sembuh. Oh mungkin Tuhan enggak akan tolong saya, keluarga saya akan tetap berantakan. Level of trust-nya mulai hilang. Dan akrobat ini bertanya, siapa saudara yang percaya, anakmu dipertaruhkan di pundak saya. Dan kita jalan. Dan hari itu tidak ada satupun yang berani. Tiba-tiba muncul dari tengah-tengah kerumunan seorang anak kecil. Om, saya berani om. Gendong saya om. Kamu anak siapa? Pokoknya angkat saya aja om. Mamamu di mana? Gendong saya. Udah ingin izin sama mama-papa. Gendong saja saya om. Saya percaya kok sama om. Benar? Semua orang berkata, wow. Saya tahu, anak ini di gendong. Siap ya nak? Siap om. Jalan aja om. Nah itu air terjun loh. Om kepleset jatuh. Lu mati loh. Tenang om. Jalan aja. Jalan. Sambil mengindong anak. Sudah tahu ceritanya kan? Ujungnya apa? Jatuh? Tidak. Dia tanya lagi. Semua orang berdiri bertepuk tangan. Kalian masih percaya gak? Saya balik lagi dengan mengindong anak ini. Kamu masih berani anak? Oh berani om. Jalan. Kamu kalau tenang sekali, jalan aja om. Jalan saja. Digindong. Pegang tongkat. Dan jalan lah. Sudah tahu endingnya kan? Dia sampai di ujung. Dan tidak pernah jatuh. Orang pada bertanya. Semua berdiri berkata. Kamu siapa? Anak ini kau bisa mempercayakan dirinya. Kepada bapak tua ini. Siapa anak itu? Ternyata dia anaknya. Ditanya sama wartawan. Nak, kenapa kamu begitu percaya dengan bapakmu? Walaupun itu bapak kandungmu. Kenapa kau begitu percaya? Dan anak ini menjawab. Aku sudah jalan dengan bapakku bertahun-tahun. Dan aku ngerti ujungnya dimana. Kalau kau jalan dengan Tuhan. Kau gak akan takut. Kalau saudara tidak pernah jalan dengan Tuhan. Isini ngamuk. Kepahitan. Orang diwongke. Orang di salami. Lenggu kebaktian. Jengkel ke. Bencek ke. Orang dikunjungi. Kalau kau jalan dengan Tuhan. Ini hanya kembangan. Kau tahu ujungnya. Pasti sampai kepada happy ending. Anak ini bisa percaya kepada bapaknya. Karena dia jalan dengan bapaknya. Berkali-kali. Kekristenan itu adalah pengalamanmu bersama Tuhan. Banyak orang kesehatan hanya percaya. Tapi tidak banyak orang kesehatan mempercayakan hidupnya kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengenal Tuhannya. Dan dia duduk di kebaktian. Percaya. Percaya. Bisakah kau mempercayakan dirimu kepada Yesus? Kata Alkitab berkata. Aku akan menggendong kamu. Sampai masa putih rambutmu. Aku akan menggendong kamu. Dan menyelamatkanmu. Pak ayat itu saya dengar bertahun-tahun. Bisa enggak ayat itu berlaku dalam hidupmu. Dan kau tetap percaya. Dan kau tidak meragukan. Tapi kalau kau punya Tuhan. Yang dia ngerti AM Alpha. Dan aku adalah Omega. Akulah Alpha yang awal. Menyatakan ujungmu seperti apa. Kalau kau baca buku cerita. Kau baca awalnya. Dan kau baca akhirnya. Saya beritahu. Di sini kau tidak akan pernah meragukan dia. Kau akan tetap berkata. Aku percaya dengan suaramu. Karena dombaku mengenal suara gembalanya. Amin. Hidupmu adalah perjalanan dengan Tuhan. Kalau kau bertanya Tuhan. Kenapa kau tidak angkat hidupku. Naik-naik. Bukankah kau sudah pernah berjanji kepada hambamu. Aku akan dijadikan orang yang paling kaya. Akan menjadi orang yang paling punya berkat luar biasa. Nah kamu masih di sumur. Yusuf kalau masih di sumur gak bisa jadi penguasa. Loh Tuhan. Katanya kau angkat aku menjadi perdana menteri. Untuk memberi makan orang banyak orang. Kamu masih di rumahnya Potiphar. Kamu belum bisa jadi penguasa. Loh Pak. Aku ini sudah lama dikasih janji Tuhan. Bahwa aku akan sangat diberkati. Loh kamu masih di penjara. Kamu belum dijadi penguasa. Saudara. Tunggu waktu. Timingnya Tuhan. Tuhan punya schedule. Tuhan punya waktu. Dan dia satu kebenaran. Dengerin Pak. Dia tidak pernah terlambat. Amin. Dia gak bisa terlambat. Kalau kebaktian terlambat. Tuhan gak pernah telat. Amin. Dalam hidupmu dia tidak pernah terlambat. Alkitab berkata. Dia adalah Tuhan yang menyatakan akhir. Pada saat di awal. Sebenarnya. Satu kali saya kunjungi satu orang. Anak. Mantan anak terang bangsa. Tolong melihatkan. Anak yang di rumah sakit. Di ruang ICU. Tolong di perhatikan. Tolong dilihatin. Tolong di. Ya itu. Itu anaknya. Ini kejadian mungkin sekitar. Satu bulan yang lalu. Dia sakit sangat parah. Dia kuliah di kota ini. Dan kemudian tiba-tiba dia kolaps. Hanya sakitnya. Cuma tenggorokannya sakit. Demam tinggi. Tiba-tiba waktu kuliah. Dia jatuh. Dibawa ke rumah sakit. Terkenal di kota ini. Sampai di sana. Langsung tidak sadarkan diri. Di ICU. Langsung koma. Orang tuanya shock. Dicek semuanya. Tubuhnya. Dokter hanya berkata. Ada sesuatu yang aneh. Terus dipindah ke rumah sakit yang lainnya. Di kota Semarang juga. Dan jam 9 malam. Tiba-tiba orang tuanya telepon saya. Pak. Eh bukan orang tuanya. Temannya. Karena ini anak terbang. Dia telepon saya. Sir bisa gak kamu doakan teman saya. Mantan anak terbang. Sudah lulus. Oh saya datang. Jam 9 malam. Saya pergi. Tapi harus masuk ke ICU. Tenang. Pendeta punya password untuk masuk ICU. Jam berapapun saya punya passwordnya. Tenang aja. Saya tahu. Gimana pak? Gampang. Nanti tak beritahu setelah ini ya. Saya bisa masuk pokoknya. Saya datang sore. Masuk. Dokter saya mau doa. Boleh silahkan. Saya doa. Saya pegang. Saya pegang Tuhan. Ini bagaimana? Tuhan hanya ngomong. Happy ending. Happy ending. Tuhan tapi ini komai Tuhan. Terus di cek lagi. Paru-parunya hitam semua. Infeksi. Bukan karena prokohol. Bukan. Kena virus. Terus. Hari kedua lagi. Tumpah darah. Tumpah darah. Sudah. Tidak sadar. Muntah darah. Hari pertama. Sampai 9 hari. Di ICU. Tapi dia adalah Tuhan. Yang dari awal. Sudah tahu ujungnya kayak apa. Mau tumpah darah. Mau infeksi. Dokter berkata tidak bisa sembuh. Kena dipteri. Sudah akut. Tidak ada harapan. Domba itu mendengarkan. Banyak suara. Dengarkan suara gembalamu. Kadang suaranya cuma pelan. Tapi dengarkan. Saya ngomong sama ibu ya. Tante. Ngomong di telinga anakmu. Oleh karena bilur Tuhan Yesus. Anakku sembuh. Sampai berapa lama pak? Sampai bangun. Jadi anaknya kesaksian. Sekarang lihat gambarnya. Next. Lah. Tadi pagi. Datangin saya. Sar ingat saya. Kamu siapa ya? Tadi pagi. Habis khotbah saya khotbah. Saya yang serdoakan di ICU. Oh iya. Saya jangan sampai kaget. Saya sembuh. Mujijat. Tadi pagi. Malu saya. Yuk foto bersama. Kita keluarkan tadi sore ya. Foto bersama dulu. Biar Tuhan. Tahu ujungnya. Jangan sampai kau kehilangan namanya level of trust. Rasa percaya. Kadang ya. Kalau kita sudah tidak mulai percaya kepada Tuhan. Itu menyakiti hatinya. Loh nak. Kan belum ujung. Kenapa kau sudah menilai aku bahwa aku Tuhan yang jahat. Tidak menyembuhkan. Tidak menolong. Tidak memulihkan. Semua. Di tempat ini. Di tempat ini. Di tempat ini. Di tempat ini. Belum ujung. Itu untuk didik saudara dan saya. Saya waktu lihat mujijat tadi pagi berkata. Saya dengar suara pak. Tuhan ngomong. Kamu sembuh. Saya dengar. Di IC itu saya ngomong. Sembuh. Bangun. Dokter sampai bingung. Dicek. Di ronsen lagi. Semua paru-parunya. Bersih. Tidak ada yang hitam. Salah diagnosa. Tidak. Yang hitam ada. Yang putih ada. Kok bisa pak? Yang gak tau. Kok namanya mujijat. Bahkan orang tuanya ngomong sama saya. Pak lebih seger. Dibandingkan dulu. Sekarang lebih semangat. Lebih segar. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Dengarkan suara gembalamu. Dengarkan. Kita teruskan. Kita lihat di Yeremia 29. Ayat 11. Yeremia 29. Ayat 11. Lihat. Siapa itu Tuhan. Sebab aku ini. Mengetahui rancangan. Rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan apa? Damai sejahtera. Dan bukan rancangan apa? Kecelakaran. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Maaf saudara. Bisa gak Tuhan dari awal. Merancangkan saudara dari ujung. Biar kecelakaan terus. Bisa gak? Gak bisa. Rancanganku tidak pernah rancangan kecelakaan. Alkitab berkata. Aku punya rancangan terhadap kamu. Rancanganku damai sejahtera buat kamu. Rancanganku adalah rancangan. Tidak ada kecelakaan. Tapi hari depan. Yang penuh harapan. Kalau kita bahasa Inggrisnya berkata. I declare Lord plan to prosper you. Aku akan memberkati kau. Not to harm you. Aku gak ada jahat yang terhadap kamu loh. Tuhan itu tidak bisa jahat terhadap saudara. Walaupun orang Kristen seringkali cuiga dengan Tuhan. Dia tidak pernah terbesit di hatinya. Mikir jahat tentang saudara. Rancanganmu adalah rancangan hari depan. Yang penuh harapan. Lalu kita berkata. For I know the thought that I think towards you. Aku berpikir tentang kau. Kata Tuhan. Aku berpikir tentang peace. Aku memikirkan kau tentang damai. Not evil. Bukan yang jahat. Dan dia berkata. To give you apa? Expected. Hari depan. Yang penuh harapan. Akhir ujung yang penuh harapan. Kok mules pak saya masih disini. Kok masih disini kok? Betul? Bapak ini kok penjara. Fitnah. Dicebak. Pasti disini kok. Tapi disini adalah. Expected end. Amen. Suara saya habis. Saya kehilangan kekuatan. Kekuatan saya itu disuara. Suara saya habis. Saya beritahu. Hidup kita sudah dijamin. Dia pegang. Jangan kau pernah tidak percaya. Lihat Ibrani 12 ayat 2. Sebelum terakhir. Ibrani 12 ayat 2. Lihat kepada Yesus. Dia pencipta. Dia pencipta. And the finisher. Dia yang mulai imanku. Dia yang mengakhiri imanku. Dia Tuhan yang memulai imanku dari awal. Dia the outer. And he is the finisher. Dia alpha. Dia omega. I am the first. And I am the last. Tidak ada satupun. Aku merancangkan yang jahat. Terhadap engkau nak. Tapi expected end. Hari akhir. Yang kemilang. Masa saudara gak percaya. Ayat terakhir. Buka Efesos 1 ayat 4. Efesos 1 ayat 4. Ini liar. Yang Efesos 1 ayat 4. Lebih liar daripada Yesus. Bayangkan. Lihat nih. Baca sama-sama. 3, 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Apa? Yakin Pak? Sebelum dunia dijadikan. Aku sudah dipilih. Saya baca ini. Bumi belum ada. Papi, mamiku belum nikah. Belum punya anak. Aku sudah dipilih. Baca ayatnya. Amin? Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan. Saya kalau aduh Tuhan. Saya berkata. Tadi pagi omong. You are beautiful beyond description. Dia, lagu ini ngomongnya apa? Kok terlalu tidak bisa terselami hikmatmu. Kok bisa milih aku. Namanya Hengki. Suatu kali khotbah. 2017. Di HTE. Di tempat ini. Sebelum dunia dijadikan. Saya lakukan. Wow. Wow. Kok bisa saudara duduk disini. 2017. Tanggal berapa ini? 29. Januari 2017. Sudara duduk disini. Sebelum dunia dibentuk. Tuhan sudah ngetik. Kamu akan duduk disini. Saya waktu baca ini. Sebab di dalam dia Allah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yesus sudah mati. Sebelum dunia dijadikan. Teruskan. Lihat gambar. Next. Sudah lihat apa itu? Itu DNA. Itu sperma. Yang masuk ke ofum. Para ahli berkata. Ada sekitar 500 juta. Gak tau lah. Banyak versi. Ada yang bilang 500 juta. Ada yang bilang 1 juta. Ada yang bilang. Sperma. Sebelum tembus ke ofum. Dan diantara 500 juta itu. Semua gagal. Kena asam mati. Tidak bisa melewati. Tiba-tiba ada 1 tembus ke ofum. Dari 500 juta itu. Dan jadinya siapa? Saudara. Dan saya. Itu DNA kita. Lebih dari pemenang. Saya ulangi lagi. Itu DNA kita. Lebih dari pemenang. Engkau sudah kalahkan 499 juta. Sudah mati semua. Dan 1 tembus masuk. Jadi Amir. Jadi Pak Budon. Jadi Bu Irin. Jadi saudara. Dan jadi saya. Dan destiny kita. Lebih dari pemenang. Jangan pernah menyerah pada saat kau disini. Kalau kau masih disini. Jangan kau berkata. Tuhan. Capek Tuhan. Aku mau bunuh diri aja. Mau loncat. Kalau disini gak apa-apa sih. Gak mati-mati saudara. Kalau loncat disini. Dia sudah berikan. Belum ujung loh. Kau sudah mau loncat. Kalau sudah mengerti firman ini. Dia Tuhan di awal akhirnya sudah set up. Sudah tahu. Kenapa pusing. Kembangannya banyak disini. Lupa kau dibuat kembangan sama sutradaranya. Kenapa? Supaya mendidik saudara. Tolong gambar berikutnya. Terakhir. Gambar terakhir. Oh masih ada satu gambar lagi. Saya lihat seorang pastor namanya Yonggi Cho. Pastor ini. Dulu didengar Tuhan bicara. Bangun gedung kerja dengan kapasitas 10 ribu. Tahun 1964. Jemaatnya pernah mencapai 1 juta. Jemaat 1 juta. Kembalanya ini. Terus Tuhan ngomong. Nak bangun sebuah kerja. Yang bisa nampung 10 ribu. Tahun 1964. Saya pun kagak belum lahir. Saya belum lahir. Bangun. Itu fenomenal. Dia dengar. Kemana Tuhan? Salah satu pulau disana. Kersang, kering. Tidak ada kehidupan. Tidak ada air. Tidak ada apa-apa. Tidak ada instalasi. Semuanya kering. Bangun disana. Dia ngomong penatuanya. Yuk kita bangun kerja. Tuhan ngomong sama saya. Mari pastor. Kita support. Kalau seorang nanti lihat di gambar yang belum jadi. Itu pasti konstruksi. Dan pada saat konstruksi sudah dibangun. Tiba-tiba Korea Selatan ngalami namanya. Krisis ekonomi. Uang habis. Seluruh jembat. Beberapa ngalami kolaps. Kehabisan duit. Jadi krisis nasional. Sampai pendeta ini. Dimasukkan koran. Gara-gara pendeta ini bangun kerja. Yang habisnya proyek jutaan dolar. Akhirnya Korea ngalami krisis. Seluruh bangsa. Tuting dia. Gara-gara kamu. Bangsa ini kolaps secara keuangan. Kalau orang dunia ngomong begitu. Dia masih bisa bertahan. Tiba-tiba seluruh penatua yang diajak rembukan. Datangi dia. Pastor. Ini gara-gara kamu. Kami semua akhirnya habis-habisan. Kami gak punya apa-apa. Semua hancur. Ekonomi hancur. Kerja gak jadi. Kamu salah denger suara. Itu bukan suara Tuhan. Kamu bangun di pulau yang sangat terpencil. Gak ada apa-apa. Gimana caranya? Di sini sudah. Singkat cerita. Hamba Tuhan ini gak tahan. Dengan tekanan seluruh penatua dekatnya. Dia gak tahan. Naik ke apartemen. Lantai seratus sekian. Mau loncat. Ini berita besar loh. Masih hidup hari ini. Sudah menarik Tuhan Yesus. Tahan aku. Penatua pada marah. Satu bangsa pada diting. Pemerintah nyalahkan saya. Masukkan koran. Sudah siap loncat. Sampai ketemu di surga. Zaman itu saya gak tahu dia bisa ngomong begitu. Ketemu di surga Tuhan. Padahal kalau pemudiri mati masuk. Maka. Sudah mau loncat. Kalau saya loncat sih gak apa-apa ini. Mau loncat. Tiba-tiba apa yang terjadi. Tawan datang. Langsung. Nyerang dia. Kalau Tawan kan gak mau. Kalau nyerang dari depan. Kan gak mungkin orang diserang Tawan dari depan langsung. Diserahkan diriku. Gak ada. Begitu Tawan nyerang dia dari depan. Dintup. Disengat. Dia mundur. Marah. Tuhan. Kenapa kau kirim Tawan. Ini lantai seratus sekian. Gak ada Tawan. Jumlahnya cukup banyak. Dan ngejar dia. Dia ngamuk. Singkirkan Tawan. Kalau kamu gak bunuh diri aku akan singkirkan Tawan itu. Ya ya aku gak akan bunuh diri. Tawannya minggir semua. Tawannya kan. Tawan di lantai seratus sekian. Gak ada. Kecuali kawan. Tawan kiriman surga. Sudah. Tuhan mau ngomong apa sih? Kok pakai Tawan-Tawan segala. Ini loh. Merah semua ini. Tuhan ngomong sama dia. Ambat Tuhan. Siapa suruh kamu bunuh diri? Hah? Lapor ya ku. Kau yang suruh. Tidak jadi. Aku dimarahi seluruh jemaat. Semua penatua berkata kamu. Biangnya. Bukan cuma jemaat. Pemerintah salahkan saya. Bagaimana Tuhan? Tuhan ngomong sama dia. Pakai caraku. Pakai caraku. Tuhan tuh gak cerewet. Enggak. Pakai caraku. Oke. Apa Tuhan? Doa. Dia buat konser doa. Yang datang 2000-3000. Tadi pagi jemaat yang datang 3000. Seperti kebakian tadi pagi. Penuh. 2000-3000. Konser doa. Dia doa. Bubu tua. Jemaat langit. Tuhan. Proyek kami belum selesai. Pertanyaan saya. Sebetulnya. Di mata Tuhan. Gedung ini. Sudah jadi belum? Sudah. Jemaat belum kelihatan. Terus dia bilang. Tuhan tolong. Kirimkan. Berkat dari langit. Jeblok. Gitu gak ada. Kirimkan Tuhan seorang pengusaha yang kaya raya. Kami sudah hutang jutaan dolar untuk bangun gedung ini. Dan kami sudah tidak sanggup membayarnya. Tiba-tiba datanglah seorang Oma. Nenek-Nenek. Pester. Aku. Nanti mau doa konser doa. Kasih waktu lima menit ya. Oma. Ngapain? Aku kasih waktu lima menit aja Pester. Ngapain? Ngomong. Enggak usah. Kamu doa saja. Yonggi cerita. Itu Oma mau disuruh pergi. Saya perhatikan. Pertolongan Tuhan. Seringkali akan datang. Dalam bentuk kemasan. Yang seringkali kau tidak harapkan. Kau cuma Oma tua miskin. Gak bisa Oma. Kamu nganti kalau ngomong gak bisa berhenti. Pester. Please. Terus ditarik bajunya Yonggi cerita. Aku memaksa Pester. Minta lima menit aja setelah kamu khotbah. Oke oke oke. Minta kasih waktu lima menit. Beliau khotbah. Doa selesai. Sebelum pulang. Saudara jangan pulang dulu. Ada Oma-Oma yang katanya dapat pesan Tuhan. Lima menit aja. Duduk sebentar. Dengerin baik. Naik Oma ini. Dari saat Oma ini naik. Dia ngomong. Saudara. Saya ini punya suami. Saya punya anak laki. Dan dua-duanya mati dalam perang. Melawan Jepang. Rumahku dibakar. Rumahku hangus. Semua lebur. Tidak ada lagi pekerjaan. Suamiku yang kucintai. Mati dalam perang. Anakku tunggal. Seorang laki mati dalam perang. Aku gak punya apa-apa. Hari ini pemerintah yang pelihara saya. Saya gak punya apa-apa. Saya hidup dari belas kasihan pemerintah. Tiap hari dia kasih makan nasi ke saya. Kalau saya diberi nasi. Saya cuma punya mangkok. Ini harta terakhir yang saya punya. Mangkok dan sumpit. Ini mangkok saya. Dikasih beras. Sama lauk sedikit. Saya makan dari ini. Harta saya cuma ini. Suami sudah tidak ada. Anak tidak ada. Rumah tidak ada. Semua habis. Saya cuma punya mangkok. Terus dia ngomong. Saudara jangan salahkan gembalamu. Hari ini yang terbaik aku punya. Aku beri. Sudah saya beritahu. Seluruh jemaat nangis. Di jemaat Tuhan. Apa yang terjadi? Langsung bapak berdiri. Oh mah jangan berikan mangkok dan sumpit. Dan dia bicara. Karena orang Korea itu kan gak mengenal muluk ya. Betul ya. Kalau kita kan makan muluk pakai tangan. Dia ngomong gini. Nanti kalau saya dapat jatah makan. Beras dari pemerintah. Atau nasi dari pemerintah. Aku akan pakai tangan. Dan aku akan sumpitku adalah kedua jariku. Semua menangis. Ini hartaku terakhir. Dikserahkan ke Pastor Yong Gijau. Dan Pastor Yong Gijau ngangis. Seluruh jemaat menangis di jamaah Tuhan. Dan hari itu mereka berkata. Aku jual apartemenku. Aku jual ini. Aku jual ini. Dan apa yang terjadi? Hari itu terkumpul duit. Tahun 1970. Terkumpul duit 2 juta dolar. Dan bangunan ini selesai. Dan jemaatnya mencapai angkanya 1 juta. Pertolongan Tuhan tidak pernah bisa kau bayangkan dari mana. Tiba-tiba datang dalam kemasan yang begitu sangat sederhan. Tapi jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Itu pertolongan Tuhan sedang muncul dalam hidup saudara. Amin. Saudara. Ayat terakhir. Yirimiya 1 ayat 5. Setelah itu kita pulang. Saya bacakan ayat ini cukup bagus sekali. Sebab aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau. Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau ayat ini berkata. Aku sudah membentuk engkau dalam rahim ibumu. Dan aku sudah kenal engkau sebelum engkau keluar kandungan. Dan aku telah memilih engkau sebelum engkau ada dalam rahim perut mamamu. Dia Tuhan sudah mengerti awal dan mengerti akhirnya hidupmu. Kenapa engkau takut? Dia pegang kendali dalam hidupmu. Amin. Mari panggit beri salah-salam. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan.